Jika menemukan soal seperti ini, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa berapapun bilangannya jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa 3A per AP kuadrat dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Tapi jika dikerjakan 1 per 1, maka akan menjadi disini pangkatnya kita masukkan menjadi 3 pangkat 0, lalu A pangkat 0, per disini ada A pangkat 0, lalu B pangkat 2 dikalikan dengan 0, maka menjadi pangkat 0. Maka disini menjadi 3 pangkat 0 adalah 1, dikali dengan A pangkat 0 adalah 1, per disini A pangkat 0 adalah 1, dikalikan dengan B pangkat 0 adalah 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, per 1 dikali 1 sama dengan 1, sehingga hasil akhirnya adalah 1. Sampai jumpa pada soal berikutnya.